Assalamualaikum, Dimas dan Diajeng Ayu Kali ini Mbok Jun mau share gimana cara numis kangkung ala resto Empuk, tapi tetap cantik dan hijau, sehijau rumput tetangga Ya wis, gak usah berlama-lama, kita langsung jam aja ke cara pembuatannya Cerita diawali dengan memanaskan sedikit minyak untuk menumis bumbu Bumbu-bumbu yang kita pakai, 3 buah bawang merah, 2 buah bawang putih yang sudah kita iris bibis-bibis Kita tumis sampai harum dan agak lama Setelah itu, kita masukkan cabai-cabiannya biar terasa lebih pedas seperti mulut tetangga Masak sebentar, lalu masukkan seperti 3 gelas air Bumbu yang kita pakai, setengah sendok garam Setengah sendok makan gula pasir Satu sendok makan saus tiram Sama setengah sendok teh menyedap Lalu setelah kuah benar-benar mendidih, kita masukkan kangkungnya Ini step yang paling penting ya cantik Gunakan api yang paling besar agar proses pematangannya cepat Jadi kangkungnya gak sampai menghitam Kita tumis-tumis sebentar Tipsnya, biar kangkungnya hijau itu proses pemasakannya cepat pakai api besar Yuk setelah matang, itu langsung kita angkat Jangan ditaruh di wajan aja Soalnya wajannya kan panas Kalau kangkungnya dibiarkan disitu Lama-lama warnanya jadi menghitam Terus terakhir, kita tambahkan sedikit larutan air Yang diberi setengah sendok teh maizena Supaya kuahnya agak mengental Terus kalau suka, dikasih satu kuah tomat ukuran kecil Nah, kangkung kita sudah jadi Di kombi sama tempe goreng bawang paling enak Resep ada di deskripsi box ya teman-teman Tonton video Mbok Jun yang lain Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya Biar gak ketinggalan update tips, resep dan ide jualan terbaru Terima kasih, semoga bermanfaat Selamat menikmati